Kita potong ikannya sekarang, siap! Halo, selamat sore teman-teman angler se-Indonesia, ketemu lagi bersama saya, Kadewawan Wijaya, masih di channel mancing terkeren dan tergokil tentunya, saya lagi sama Keanu nih, hai, gokil lu, hehehe, dan rencananya hari ini tuh kita mau masak, guys, kemarin saya sempat mancing dengan rot daido ya, terus saya dapet beberapa spesies ya, dapet jiti, tongkol, sama ada kerapu, dan ada green jokfish juga, dan rencananya kali ini saya sama istri mau masak nih, eee, ikan yang kita dapet kemarin, dan mungkin ada beberapa teman-teman yang bertanya-tanya, kenapa saya masak ikan jiti kok tumben, ikan jitinya gak dirilis kayak gitu, memang image yang melekat pada saya itu adalah sering ngerilis ikan jiti, teman-teman di FB mungkin udah tau ya, saya punya grup di facebook namanya jiti fishing indonesia, dan disana saya sering memposting merestarikan jiti dengan cara merilis jiti, ada satu postingan yang saya pin ya, jadi itu bisa keliatan setiap orang masuk ke dalam grup itu, postingannya disini nih, bisa dibaca di sebelah sini tertulis itu ikan jiti yang saya utamakan untuk dirilis itu adalah size 10 kilo ke atas guys, dimana size itu dia itu sudah cukup untuk berreproduksi kayak gitu, jadi ikan jiti ini size mama atau 10 kilo ke atas itu sudah siap untuk bertelur dan melahirkan banyak anak jiti kayak gitu, jadi itulah konsiderasi kenapa saya selalu menerapkan catch and release pada jiti yang berusia sudah siap produksi atau size mama 10 kilo ke atas kayak gitu, tapi yang kemarin saya dapet ini size nya sekitar 5 kiloan lah, jadi gak terlalu besar, dan itu masih layak untuk dikonsumsi kayak gitu ya, size size remaja kayak gitu, nah dan juga karena keadaan pandemi kan, karena adanya covid-19, jadi kegiatan kita itu terbatas, nah jadi itulah saya putuskan untuk membawa ikan ini pulang, untuk dimasak di rumah kayak gitu, buat semua keluarga kayak gitu sih, oke kita langsung ke dapur yuk, ayo mak nanya sini, langsung ke dapur cari mama ya, nah ini lagi ngapain ya, rebus ikan, rebus ikan, bikin sup kepala ikan, oh sup kepala ikan ya, jadi kemarin udah dipotong-potong ikannya, dan ini udah keadaan udah kepotong kayak gitu, nih, ini di rebus dulu biar amisnya hilang, di rebus biar amisnya hilang, terus ada jeruk nipis ya, ini kan apa aja nih, jiti sama green job fishnya ano, jiti sama green job fish yang kecil itu ya, oke, dan kali ini kita akan masak spesial, sup kepala ikan, sup kepala ikan ala makbeng guys, nah buat teman-teman mungkin familiar dengan makbeng sanur ya, itu terkenal banget tuh, sup kepala ikannya enak banget, jadi kita mau buat yang similar kayak gitu, oke, mudah-mudahan rasanya enak deh nanti, ayo oke guys, kita udah di tempat biasa nih, beranda depan, rumah, dan kita mau masak disini ya, ikannya udah direbus tadi, terus gitu udah dibersihin, udah dicuci ya, karena kuah yang kita pakai itu bukan kuah yang pertama dipakai untuk merebus ikan guys, kuah yang pertama dipakai untuk merebus ikan itu kita buang, karena itu cuma untuk membersihkan ikannya, dan menghilangkan amis saja sebenarnya, lalu kita bersihkan lagi, setelah itu baru kita masak dengan kuah baru nanti apa aja bahannya, nih kepala ikan, ini ada ikan jiti sama green job face ya, udah gitu, ada timun, terus bumbunya ini yang, oh yang kemarin beli di John, nah ini bumbu basa gede nih guys, basa gede ini multifungsi, ini masak apa aja bisa, terus ada cabai, bawang putih, sama sereh, sereh, oke, sama nanti kalau sudah mateng, tinggal ditaburin kemangi, biar lebih gurih, oke, oke, kita tuang minyak dulu guys, minyak apa ini, minyak bali ya, lalu, bumbu balinya, bumbu basa gede, basa gede karang asam, dia tuh beku ya, karena ditaruh di kukas, tapi ini gak apa-apa guys, nanti juga dia lumer sendiri, dan ditaruh di kukas, biar lebih awet bumbunya, kita masukin sereh ya, bawang putih, sekarang kita masukin air guys, guys, kira-kira 500 mili ya, dan tunggu sampai mendidih, gitu ya, bener, sampai mendidih gak? oh enggak, oke, kita masukin ikannya, oke, kita masukin kepala ikan, jangan di giniin, nanti rusak ikannya, jangan di aduk-aduk, jangan di aduk-aduk, gak perlu di aduk-aduk, ini gak perlu nunggu sampai mendidih, langsung kita masukkan ikannya guys, karena nanti biar dia agak lama masaknya, jadinya jadi bumbu meresap dia ke dalam daging, gitu, ini kepala, matanya ini, mata jiti, oke, kita masukin cabai, dimasukin cabai, masukin lada, secukupnya, lalu, masukin penyedap juga nih, secukupnya ya, sesuai selera aja, jadi ini tuh gak perlu di aduk-aduk guys, karena biar gak rusak ikannya, udah gitu nanti dia akan mendidih, pas dia mendidih, menjadi buih-buih itu dia akan ke aduk sendiri nanti, oke, kita masukin daun salam, sama daun jeruk ya, kita masukin timun, biar seger, kita masukin kemangi nih guys, daun kemangi, dan tunggu sampai agak matang sedikit, sebenernya udah matang sih, ikannya tadi udah direbus duluan, jadi dia udah matang, cuma ini kita tahap untuk meresapkan bumbu ke dalam daging ikan, nanti kita rekam lagi kalau udah matang, oke, 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 saatnya kita buka, kita coba dulu, dikit aja dikit, nah, udah rasanya udah enak, dan kayaknya udah matang nih, kita gak perlu masak lama-lama, karena dia udah direbus duluan, nanti keburu airnya abis nanti, matikan kompor dulu, sekarang kita akan masukkan ke mangkok, ini dia penampakan dari sup kepala ikan alamak bank versi istri saya, nah ini ikan Yano nih, ini ikan goreng, gokil, kita makan pake nasi biasa guys, makan pake nasi, Yano disitu makan ya, disitu sebelah kanan, oh itu ya, makannya Yano ya, ini dia nih, sup kepala ikan, pas di kepalanya saya dapet guys, pas di mata Jiti nih, kepalanya Jiti ini, tuh, oke, kita bakalan coba ya, kita coba, nah ini dia guys, daging dari ikan Jiti yang saya dapet nih, oke, kita coba ya, hmm, bumbunya meresap banget, pas, bumbunya pas, gak terlalu pekat, enak banget, ya, 11-12 lah, sama yang di Sanur ya, hahaha, 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 hayuk makan makan, gimana em, enak em, belum, 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 kamu mau coba em dah, ah, 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 itu dah, gimana, gimana, hmm, enak, enak, dokil, 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 hahaha, eh, ada ai ya loh, Ini cabainya ini sengaja dimasukkan kayak gini guys Cabainya ini sengaja dimasukkan bulat-bulat kayak gini Biar dia matang, udah gitu baru kita potong kayak gini Lalu kita kasih ikannya, daging ikan, nasi, sama cabai Nah kayak gini, nasinya kurang Nah kayak gini, coba Rasanya meledak di mulut Nambah nasi guys, nasi udah habis tadi, nambah lagi Oke guys, kita mau makan dulu Tadi kita udah masak ikan Jiti dan Green Jok Pace Dan rasanya enak banget So, semoga kalian terhibur dengan video saya ini Jika kalian suka video ini, bisa bantu share video ini ke teman-teman yang lain Jangan lupa as always keep support channel ini Dengan cara like, komen, dan klik tombol subscribe di bawah Hidupkan juga notification untuk menerima notifikasi video-video saya akan datang Dan seterusnya kita akan ketemu lagi di episode-episode yang lebih seru lagi berikutnya Tetap di Mancing Vlog Bali Go Cutiee! Go Cutie! Go Cutie! дальше sub indo by broth3rmax